Hai everyone welcome back to my channel di video kali ini aku akan membahas dan review sunscreen series dari brand lokal di Aubrey nah jadi sunscreen series ini tersedia dalam dua varian produk yang pertama ada Artemisia daily sunscreen SPF 50 PA++++ nah ini organic chemical sunscreen hanya satunya lagi itu namanya sunscreen SPF 50 PA++++ nah kalau ini hybrid sunscreen nah di keduanya yang aku cobain dulu adalah si Artemisia ini karena dia hasilnya tuh katanya soft matte finish sesimpel itu alasannya nah tapi ini bukan yang aku pakai sekarang ya aku pakai sunscreen lain Oke jadi Artemisia daily sunscreen ini memiliki beberapa product claims yaitu baik untuk kulit berjerawat maupun berminyak terus katanya membantu mengurangi minyak berlebih terus katanya segera menyerap dan terasa sangat ringan terus sensasi dingin menenangkan kulit terus tanpa white tanpa rasa pedih di mata terus 0% alkohol makeup friendly terus juga katanya ini teksturnya watery gel dan katanya tampilannya matte segar nah terus produk ini juga memiliki beberapa key ingredients yaitu Artemisia muckwort flower extract terus ada kaolin vitamin E dan green tea leaf extract nah terus juga sunscreen ini tuh memiliki ingredients lain yang nggak kalah bagus manfaatnya untuk kulit yaitu glycerin dan aloe vera leaf extract nah terus karena dia chemical sunscreen ya jadi dia mengandung beberapa UV filters yaitu butyl methoxy di benzoometan atau lebih dikenal avobenzone terus ada ethylhexyl methoxy cinemate atau lebih dikenal octinoxate terus juga ada octogrelate Oke sekarang masuk ke bagian review jadi si Artemisia daily sunscreen ini konsistensinya tuh sesuai diklaimsnya ya dia gel terus dia warnanya tuh kayak putih butuk gitu terus ketika diaplikasikan tuh dia langsung burst into water gitu terus dia tuh kalau diaplikasikan di area sekitar mata tuh nggak bikin perih which is a good thing terus dia juga mudah di brand dan dia cepat banget meresapnya gitu nah terus hasilnya di kulit aku tuh dia matte tapi lebih ke soft matte gitu bukan dead matte yang kering kaku gitu terus kan jenis kulit aku kombinasi ya ada area yang kering di pinggir pipi sini deket linga nah kalau di area yang kering tuh dia nggak bikin yang tambah kering terus nggak bikin dry patches gitu loh padahal si sunscreen ini kan dia mengandung kaolin untuk menyerap minyak berlebih gitu nah menurut aku sih ini juga karena si sunscreen ini mengandung ingredients yang menghidrasi dan melembabkan kulit yaitu gliceride aloe vera leaf extract dan juga vitamin E begitu nah terus dia juga hasilnya tuh dia nggak ada white cast nya terus dia beneran terasa ringan banget di kulit kayak nggak pakai apa-apa dan dia juga nggak lengket gitu dan singkat aku sih dia nggak ada wanginya nih aku coba lagi ya gitu kayaknya nggak ada wanginya ya dia nggak ada wangi sama sekali jadi ini aman bagi kalian yang nggak terlalu suka produk dengan yang ada fragrance nya begitu maupun bagi kalian yang kulitnya mungkin sensitif terhadap uang yang tertentu ini sunscreennya termasuk aman di kulit kalian Oke lanjut jadi Sanskrit ini tuh hasilnya dia tidak terasa dan tidak terlihat berminyak padahal dia oil-based produk gitu nah terus setelah dipakai seharian dia tuh all controller bagus ya gitu mungkin cuma bikin sedikit agak berminyak di area t-zone terus di pipi bagian dalam dan bagian dagu nah menurut aku sih itu karena ingredients kaolin yang memang tujuannya tuh untuk menyerap minyak berlebih begitu nah terus setelah dipakai seharian juga dia nggak bikin kulit aku terlihat kusam at least on my skin ya begitu nah terus ya aku udah cobain sih artemisnya dari Sanskrit ini selama semingguan gitu dan Alhamdulillah nggak ada efek negatif di kulit aku malah tiap aku pakai sunscreen ini tuh bikin aku semangat dan happy gitu karena aku suka banget sama hasilnya yang soft matte finish dan enggak bikin perih di area sekitar mata gitu nah dia ini termasuk salah satu sunscreen yang bikin aku senang reapply gitu setiap 2-3 jam sekali atau kalau udah keringetan gerah banget gitu biasanya aku re-apply kan dan kalau pakai sunscreen itu bikin aku jadi semangat reapply begitu nah segitu aja review aku mengenai artemisia daily sunscreen SPF 50 PA++++ semoga review aku aku membantu thank you so much for watching and I'll see you guys all next time bye bye